Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi sama gue disini cuy Imposter gelap Pastinya So, di video kali ini Gue bakal review dan share Config terbaru untuk GKMLMC 8.4 R14 Yaitu Config iPhone 14 by Imposter gelap cuy Dan seperti biasa Di dalam konfig ini terdapat kata Sadi Dan ada 3 versi Yang pertama ada versi JPG Yang kedua ada versi UV Dan yang terakhir ada versi bawaannya Jadi kalian simak terus videonya sampai selesai Jangan di skip-skip Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Di channel Imposter Gelap Agar lebih berkembang dan memberikan Content tutorial bermanfaat untuk kalian semua Terima kasih untuk waktunya Mari kita langsung ke tutorialnya Oke cuy, seperti biasa Kalau kalian udah download file-file bahan-bahannya Yang ada di link deskripsi video Kalian tinggal masuk ke manager internal kalian Disini saya menggunakan Zarchiver Kalian bisa mendapatkannya di Playstore Secara gratis Oke, yang pertama ini ada file config-nya ya Oke, ini ada file config.zip-nya Yang kedua ini ada file APK Gcam RMC 8.4 R14-nya Oke, yang pertama ini kita harus install aplikasinya terlebih dahulu Berhubung saya sudah install Mari kita buka Gcam-nya Oke, kita buka Nah, jika sudah seperti ini Seperti biasa kita langsung menuju ke pengaturan Dan more settings seperti ini Lalu kalian masuk ke config setting Dan kalian langsung masuk ke save setting Jika sudah seperti ini Kalian tinggal isi bebas Gunanya untuk memusulkan folder RMC 8.4 Di manager file internal kalian Klik yes seperti ini Lalu kalian kembali Dan kalian masuk ke manager internal kalian lagi Jika sudah seperti ini Kalian tinggal extract config yang ada password di video ini ya Simak baik-baik Oke, kita extract Kita klik seperti ini Lalu kita pilih extract ke Nah, jika sudah seperti ini Kalian tinggal isi password yang ada di video ini Jadi buat kalian simak baik-baik sampai selesai videonya Oke, kita isi passwordnya Oke, jika sudah kita mengisi Kita langsung klik OK Dan ini dia file extract-nya ya iPhone 14 config Oke, kita buka aja Disini ada 3 versi nih Ada versi auto Ada jpeg Dan terakhir ada yuv Kita kopas semuanya seperti ini Kita boleh salin Boleh potong ya Kita salin aja disini Lalu kita masuk ke memori perangkat Dan kita cari folder RMC 8.4 Ini dia Oke, kita klik Dan kita langsung paste di dalam sini ya Oke, berhasil Ini tandanya sudah masuk config yang kalian kopas ya Sekarang kita langsung masuk ke Gcam-nya Oke, seperti biasa Kita langsung tap 2 kali di samping tombol shutter Di bagian hitam-hitamnya ya Oke, nice Nah, kita langsung pilih config-nya Sesuaikan dengan level kamera 2AP Masing-masing handphone kalian ya Kalau level kamera 2AP kalian itu levelnya 3 Kalian bisa menggunakan yuv Dan sebaliknya kalau full level kamera 2AP-nya Kalian bisa pilih jpeg Seperti itu ya Oke, kita klik seperti ini Lalu kita klik import Nah, jika sudah seperti ini Ini tandanya kalian bisa berhasil memasukkan config-nya Dan menggunakannya Silahkan kalian review hasilnya seperti apa Mari kita coba Let's go Oke cuy Sekarang kita sudah masuk ke dalam Interface-nya Gcam-MC 8.4 R14 dengan config terbaru saya Yaitu config iPhone 14 by Imposter Club ya Dan kita review seperti biasa Di mode kamera terlebih dahulu Meskipun ini malam hari Jadi apa salahnya kita untuk mencobanya Kita lihat rinci hanya di bagian sebelah kiri seperti ini Jadi HDR-nya kita aktifkan AWP-nya kita aktifkan juga Dan disini ratio-nya kita buat di 16 bandi 9 aja ya Biar enak ya cuy ya Oke, so sekarang kita langsung shoot menggunakan mode kamera Oke, kita tanpa tap fokus disini ya Jadi ini gak apa-apa Gak akan mengakibatkan fokus kalian kemana-mana Kita lihat hasilnya Oke, jadi seperti ini ya Untuk hasil dari mode kamera Gcam-MC 8.4 R14 Config iPhone 14 by Imposter Club ya cuy Ini keren banget hasilnya cuy Meskipun ini menggunakan mode kamera Tapi exposure-nya masih terjaga disini ya Dan tidak ada noise sama sekali Ini sangat recommended banget Untuk digunakan siang hari pastinya Kalau di mode kamera ya Oke, kita pindah ke mode portrait Dan kita lihat rinci hanya di bagian sebelah kiri seperti ini Jadi HDR-nya kita masih sama aktifkan Dan AWP-nya kita juga aktifkan terlebih dahulu ya cuy ya Lalu kita mode laganya boleh diaktifkan nih Di mode portrait Kita lihat hasilnya Kita menggunakan zoom tipis aja ya cuy Kita menggunakannya di angka 1.4 seperti ini Lalu kita shoot Oke, nice Kita tunggu hasilnya seperti apa Apakah hasilnya akan cetar membahana badai ulala ya cuy ya Kita langsung lihat hasilnya Oke, jadi seperti ini cuy Kurang lebih untuk hasil dari Gcam-MC 8.4 R14 Dengan config iPhone 14 by Imposter Club cuy Di mode portrait dengan posisi Leica aktif Dan di posisi AWP aktif ya Ini sedikit keren banget ya hasilnya Tapi disini menghasilkan exposure yang memang kurang Kalau kita aktifkan mode Leica-nya di cahaya yang minim seperti ini ya Malam hari Tapi mungkin kalau digunakan untuk siang hari Kita perlu review juga cuy Kalian tinggal review aja config yang saya buat ini di siang hari Dan tinggal kalian sepil aja hasilnya Di melalui forum Gcam Indonesia Di Facebook maupun di social media Imposter Club pastinya Oke, so sekarang kita review menggunakan mode malam untuk selanjutnya Oke, kita lihat rinciannya di bagian sebelah kiri seperti ini Jadi kita tanpa astro ya Saya lupa membuat tripod lagi sih Dan kita menggunakan ratio gambar 16 bandi 9 Dengan posisi AWP aktif aja Kita coba lihat hasilnya ya Oke, kita seperti ini dan kita shoot Oke, nice Kita tunggu hasilnya seperti apa Apakah di mode malam ini tanpa mode astro di Gcam LMC 8.4 Hasilnya bakal setar ya Kita lihat hasilnya Oke, so jadi seperti ini kurang lebih untuk hasil dari Gcam LMC 8.4 R14 dengan config iPhone 14 by Imposter Club cuy Wow Ini saya lebih suka di mode malamnya ya cuy Tanpa astro aja kelihatan udah natural dan soft seperti ini Jadi ini tidak akan membuat kalian lebih effort lagi Untuk mengedit atau mempolesnya lagi Misalkan melalui aplikasi pihak ketiga Dan sekarang kita waktunya untuk buat thumbnail untuk video ini ya cuy Jadi seperti apa hasilnya Kalian simak terus videonya sampai selesai Let's go Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Oke cuy, jadi seperti ini ya Untuk hasil dari config iPhone 14 buatan saya Untuk Gcam LMC 8.4 R14 ya cuy Dan bener-bener hasilnya tanpa ini tanpa polis udah keren banget digunakan untuk malam hari Meskipun ini tanpa astro Dan saya tidak menggunakan tripod sama sekaliannya Menggunakan tangan saja ya cuy Oke, jadi mungkin cukup itu aja yang bisa di review pada video kali ini Mengenai Gcam LMC 8.4 R14 dengan config iPhone 14 by Imposter Club Jika ada kurang lebihnya Mohon dimaafkan dan jika ada kritik dan saran Bisa disampaikan di kolom komentar See you next time Enjoy the video dan sampai jumpa